My castle crumbled overnight Menikah memang tidak menjadi jaminan bagi pasangan untuk bisa hidup bersama Beberapa pasangan ada yang harus rela menjalani hubungan jarak jauh Seperti Fani Gasani dan sang suami Erwan Yang harus rela menjalani hubungan jarak jauh karena tuntutan pekerjaan mereka Erwan tuh biasanya Jumat pulang sampai minggu nanti balik lagi, Senin ke sana Kerjanya pro ya kan gitu lah, ada kerjaan Jadi misalnya ngerjain apa, jadi dia ngerjain ke sana sampai beres Udah selesai nanti pindah lagi ke sana LDR nggak sih nggak jadi kendala? Awal-awal iya kayak, ya kok rasanya nggak enak gitu Kok kayak orang pacaran aja ketemu seminggu sekali Cuma lama-kelamaan yaudahlah, yaudahlah aku juga kerja gitu Kecuali, gimana ya aduh sebenarnya memang kan kita ketika menikah Memutuskan untuk menikah itu satu sama lain yakin Kalau kita bisa saling support gitu loh dalam hal apapun termasuk bekerja gitu Dan alasan aku menikah juga dengan dia karena dia juga support aku Nggak ada larangan untuk jangan ngelakuin A, jangan ngelakuin B Larangan ada tapi wajar Aku nggak suka nih kamu pulang pagi gitu Ya memang diri aku pun nggak suka gitu Jadi itu hal wajar Jadi ya saling support itu yang memang ngebuat kita mau menikah Dan sampai sekarang bukan sibuk sendiri-sendiri ya Maksudnya ya support-support satu sama lain nyebutnya siap Senasib dengan Fani, aktris Angie Yulia atau yang akrab di sapa Angie Virgin Juga rela menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya Habibi yang berada di London Setelah beberapa waktu lalu Angie memutuskan untuk kembali ke Indonesia Dengan mengajak anak-anaknya demi bisa kembali berakting Karena suami aku kan di luar negeri lagi LDR nih nasibnya Jadi yaudah aku nggak bisa bawa dia Dia sih ngasih aku limit sekitar setahun atau dua tahun untuk kembali di Indonesia Tapi dia akan meminta aku untuk balik lagi ke ngikut sama dia di sana gitu Karena kebetulan kan memang dia kerjanya sama pemerintahan di sana gitu kan Jadi memang dia akan selalu ada di sana Tujuan lain aku pengen anak aku ada di Indonesia gitu kan Karena dia kan harus belajar tanah airnya juga Dia kan sebelum dia besar dia harus tahu ini Indonesia gitu kan Terus lebih lancar lagi ngomong bahasa Indonesia nya Lebih tahu lagi negara kita itu seperti apa Jadi ini semua tuh agak-agak berat buat anak-anak Karena kadang-kadang mereka kangen gitu kan Lalu selama menjalani hubungan jarak jauh Bagaimana kacara Fani dan Engji mempertahankan kepercayaan dengan suami Paling ya komunikasi tiap hari gitu Awal-awal sih dulu kayak video call Terus tiap malam ngobrol Ya tapi lama-lama kesini-kesininya Yang penting saling percaya aja lah gitu Ngerti kalau kapanpun telefon yang penting diangkat Biar nggak ada rasa curi Dengan dia ke lokasi juga dia akhirnya kan tahu Aku tuh kayak gimana sih di lokasi sesibuk apa sih Jadi dia bisa paham gitu Kalau misalnya telpon lagi nggak diangkat Atau lagi WhatsApp nggak dibales gitu Dia ngerti oh ternyata kayak gini Situasi kerjanya dia kayak gini Ibaratnya kalau misalnya kita ada sedikit Tidak percaya sama dia itu kenapa Menurut aku berarti kan hubungannya harus dipertanyakan Itu kan berarti antara aku dan sama dia itu mungkin Ada sesuatu yang belum komplit gitu kan Baik kepercayaan, baik kejujuran Kalau itu komplit Rasa percaya itu 100% gitu kan Right now I'm already who I wanna be tomorrow Who I wanna be tomorrow Like you can hit me inbow var ya Bye oke'll sometimes Bye now Bye now Bye so various